Beberapa hari lagi udah puasa, kemudian lebaran Ya, kali aja temen-temen putuh nih informasi barang-barang dari produk lokal yang menurut saya ini matem-matem Saya juga pengen beli barang-barang ini, Coy Halo semuanya, balik lagi dengan saya Nori Farisman di video kali ini Nggak markising dulu, Coy Tapi saya mau ngasih rekomendasi Ya, semoga bisa jadi referensi buat temen-temen Kali aja lagi butuh nih barang-barang mal dari atas sampai bawah Mal dari topi sampai sneakers buat persiapan lebaran, Coy Kan beberapa hari lagi itu kan puasa Kemudian sebulan berikutnya lebaran Siapa tau disini temen-temen yang masih doyan tuh ya Lebaran pakai baju baru buat persiapan mudik Apalagi sekarang kan covid udah ya agap aja udah nggak ada lah ya Jadi mudik mulai aman dan temen-temen butuh tampil maksimal ketika pulang kampung, Coy Ini dia 10 barang yang saya rekomendasikan mulai dari topi sampai sneakers Yang pertama yaitu dari topi Yang saya rekomendasikan disini adalah topi Modelnya adalah tracker, Coy Ini adalah kolaborasi terbaru dan rilis beberapa waktu yang lalu Saya udah beli tapi belum sampai barangnya Yaitu kolaborasi antara Rautab Riot dengan Vandouch Menurut saya detail dari topi ini bagus banget Dan worth it lah dengan harganya ya Karena ini harganya adalah Rp369.000 Di bagian depannya itu full embroy alias bordir Kemudian di samping-sampingnya Dan menurut saya bentuk topi tracker seperti ini tuh bakal cocok dengan berbagai tipe kepala Kemudian yang kedua yaitu dari baju Yang saya rekomendasikan pertama adalah kaos polos dulu Coy Ya pasti ini yang saya rekomendasikan dari kaos polos yang saya pakai ini adalah Insurgent Jadi Insurgent itu punya apa namanya ya Kaos polos dengan harga yang menurut saya sangat murah Yaitu seratusan ribu rupiah Dan terkadang mereka kalau lagi diskon itu harganya jadi sembilan puluhan ribu rupiah Menurut saya ini adalah kaos polos paling worth it sih yang pernah saya punya Karena materialnya 20S dengan tipe bahannya adalah Dificaten yang artinya ketika dipakai itu tebal dan apa ya Di badan itu jadi punya volume dan warnanya banyak Coy Selain kaos polos yang saya rekomendasikan dari brand Insurgent ini adalah Barang mereka yang baru rilis beberapa waktu yang lalu Yaitu jaket cordure nya Coy Dengan warna kaki ini menurut saya Anjir ini cakep banget gitu ya Apalagi teaser dalamnya warna putih yang polosan Kemudian pakai jaket ini Ah anjir itu cakep banget Dan jaket ini itu harganya adalah Tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah Yang ketiga yaitu sebuah coat jacket Kenapa nggak saya rekomendasikan hoodie atau crew neck Jujur saya lebih suka coat jacket Coy Karena coat jacket itu kalau bagi saya itu bisa dijadikan outer Jadi daleman kita eh daleman kita Kaos yang kita pakai itu grafiknya masih kelihatan Jadi bisa jadi layering lah Kalau hoodie ya ketutup semuanya gitu ya Dan disini yang saya rekomendasikan untuk coat jacketnya adalah Kolaborasi terbaru dari Poison Forever dengan Avad Coy Ini menurut saya secara detail itu bagus banget Karena ya banyak apa ya Banyak ornament-ornament yang membuat jacket ini terlihat rebel banget Kalau ngomongin harga ya lumayan sih ya Ini harganya adalah empat ratus sembilan puluh ribu rupiah Oke berikutnya yang keempat yaitu dari percelanaan Coy ya Yang pertama saya rekomendasikan yaitu dari celana pendek dulu Atau board short Disini yang saya rekomendasikan adalah dari brand Abigail Ya Abigail baru nge-rebranding ya Mengubah total konsep desainnya yang semula ke horror-horroran Ternyata sekarang ada konsep horror Plus ada modernnya gitu Coy Yang saya rekomendasikan adalah Ini namanya adalah board short Abigail Apa sih namanya ya Saya lupa Nah tertulis disini pokoknya ya Ini harganya adalah 229 ribu rupiah Menurut saya secara detail dari board short ini Itu keren Coy karena di bagian apa ya Di bagian pinggangnya itu kayak ada ringnya Itu bisa dijadikan tempat untuk gantungin kunci kalian Berikutnya yang kelima yaitu celana panjang Disini yang saya rekomendasikan adalah True Pada dari The Denim Station Ini tipe celananya adalah Fatigue Saya nggak tau nyebutnya apa sampai sekarang ya Fatigue gitu Tapi yang saya rekomendasikan ini yang warna hijau Coy Karena menurut saya warna hijau nya itu bagus banget Cuttingannya itu yang saya suka Jujur ketika saya pakai celana ini ya Pakai sepatu warna apapun tuh kelihatan nyambung Coy Fittingnya ini bagus sih Dan secara harga juga menurut saya Wow sangat terjangkau Yaitu 269 ribu rupiah Yang keenam yaitu celana panjang lagi Salah satu tipe celana yang pengen saya beli Karena belum pernah punya Yang mau cobain Coy Maka dari itu saya rekomendasikan disini Barangkali bisa jadi referensi buat kalian Dan saya juga Dan emang saya udah pengen beli barang ini Kemungkinan besar ketika Teman-teman nonton video ini Barangnya udah nyampe di saya Ya ini dari Amigos Denim Yaitu namanya adalah Carpenter Double Knee Ini menurut saya secara detailnya itu Warbiasa banget ya Karena tipe-tipe Carpenter Double Knee sini Ya banyak aksesoris yang membuat celana ini Jadi terlihat unik aja gitu Coy Dan ini harganya cukup terjangkau Ketika teman-teman nonton video ini Sepertinya diskonnya masih ada yaitu jadinya 285 ribu rupiah Nah sekarang dari persepatuan disini yang saya rekomendasikan kurang lebih ada 4 Ada konsepnya vulkanisir Kemudian boots Kemudian running look atau running style Dan terakhir adalah yang outdoor style Yang pertama dari vulkanisir dulu atau vulkanize Yang saya rekomendasikan adalah kompas Tapi Kompas retrograde yang Proto Coy Ya saya denger-denger nih Ya itu bakal rilis di bulan April ini Coy Yang artinya ya sebelum lebaran Tapi saya juga kurang begitu tahu Apakah berita itu udah pasti Bener atau belum Atau cuma isu belakang Dan disini menurut saya Proto adalah sebuah Apa ya sepatu dari kompas Yang paling punya story panjang Jujur saya penasaran bagaimana Kalau dia diaplikasikan ke sepatu retrograde Coy Salah satu seri kompas yang menurut saya paling nyaman Tapi di lain sisi Semoga pas rilis itu kualitasnya udah mantep Karena voxingnya tuh gampang lupas Coy Untuk seri yang retrograde Dan untuk harganya sendiri Saya kurang tahu bisa jadi di angka 600an sampai 700an ribu rupiah ya Mengingat retrograde sendiri itu kan Harganya antara 400an sampai 500an ya Yang kedelapan yaitu boots Tapi disini yang saya rekomendasikan Boots yang low cut Coy Yaitu dari brand Exodos Nah boots ini Namanya adalah Lowly Dengan material yang menurut saya ini Bagus banget Warna yang bagus banget Kalem gitu Jadi buat temen-temen yang suka pakai boots kemana-mana Tapi Untuk daily Disini yang saya rekomendasikan adalah Yang low cut Coy Karena kalau high cut itu kan Ripet Dan sepertinya ketika temen-temen nonton video ini Sepatunya udah sold out Tapi tenang Coy Bisa pre-order Berikutnya yang ke sembilan Yaitu dari outdoor look Disini yang saya rekomendasikan adalah Kanki dengan seri terbarunya ExC Coy Yang sepertinya itu April bakal rilis Karena sepatu ini memang disiapkan Dijual online Rilis massal itu untuk persiapan lebaran Coy Dan disini yang saya rekomendasikan bukan warna hitam putih Seperti yang udah saya bahas beberapa waktunya lalu Tapi warna yang coklat Warna yang brown Anjir itu cakep banget sih Kalau menurut saya ya Dan harganya itu Sangat terjangkau Coy Yaitu 358 ribu rupiah Sepengalaman saya pakai ExC yang udah saya bahas ya Seri yang 01 dan 02 Yang warna hitam putih Itu nyaman banget Coy Sepatu ini Dan sole-nya itu juga empuk Plus agak tinggi Jadi buat temen-temen yang mohon maaf Ukuran tubuhnya agak pendek Ini sedikit menambah Tinggi kalian Coy Mantep kan ya Oke terakhir yang kesepuluh Yaitu sneaker yang konsepnya adalah Running style Disini yang saya rekomendasikan adalah Pierro Jogger Di seri yang ulang tahun ke-8 Mereka Coy Yang warnanya adalah Hitam putih ini Dah Warna hitam putih itu No the butt adalah Warna yang paling gampang dipadu-padankan Dengan outfit apapun Kenapa ini saya rekomendasikan Yang pertama Secara harga Ya oke lah Masih kategori terjangka Untuk sebuah brand Pierro Kemudian yang kedua Materialnya mantep banget ya Full letter Dan kemudian yang ketiga Sepatu ini Nyaman banget Coy Nah itu tadi ya Sepuluh barang yang saya rekomendasikan Mulai dari topi Sampai alas kaki Yang mungkin bisa jadi referensi Buat temen-temen Dalam persiapan lebaran Coy Ini versi saya Kalau temen-temen punya beda pendapat sendiri Atau temen-temen punya rekomendasi Atau referensi Barang-barang dari brand lokal lain Boleh temen-temen share Di kolom komentar di bawah Baik temen-temen Terima kasih Udah nonton Selalu dukung Bangga dan pakai brand lokal Karena lokalistimewa Saya Nurva Risman Thanks for watching Stay positive Enjoy the BB project See you next time